Pemerintah kembali merilis data terbaru penambahan kasus COVID-19 di Indonesia. Tercatat hingga Kamis 10 Februari 2022, kasus positif COVID-19 bertambah sebanyak 40.618 kasus. Jumlah ini ternyata mengalami penurunan dari hari sebelumnya yang mencapai 46.843 kasus. Dengan bertambahnya kasus positif, kini jumlah total kasus COVID-19 di Indonesia sebanyak 4.667.554 kasus. Sementara itu pasien yang sembuh dari COVID-19 bertambah sebanyak 18.182 orang. Dengan pertambahan itu, total pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 4.234.510 orang. Kemudian jumlah pasien yang meninggal dunia akibat COVID-19 bertambah 74 orang. Sehingga total pasien meninggal dunia hingga saat ini mencapai 144.858 orang. Adapun hingga saat ini, Indonesia sedang mengalami gelombang ketiga pandemi COVID-19 akibat munculnya varian Omikron. Tercatat hingga Kamis 10 Februari, total kasus Omikron mencapai 4.604 kasus. Dengan jumlah tersebut, Indonesia menempati urutan pertama kasus Omikron terbanyak di Asia Tenggara. Kemudian disusul negara Thailand dengan kasus Omikron sebanyak 2.185 kasus. Dengan terus meningkatnya kasus COVID-19, masyarakat diimbau untuk terus waspadat dengan menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terus Tribunews.com untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!